Langkah pertama, proses membersihkan karpet Next Matte dimulai dengan melepaskan bagian layar atas dari bagian layar bawah. Tepuk dan kibaskan karpet layar bagian atas sehingga kotoran jatuh. Untuk memastikan pembersihan maksimal, maka gunakan semprotan air bertekanan. Barulah layar bagian atas dijemur hingga kering. Langkah kedua, untuk membersihkan karpet Next Matte, Untuk karpet layar bawah dari debu dan kotoran, kami merekomendasikan menggunakan vacuum cleaner. Proses ini harus dilakukan dengan cermat. Setelah itu, lap dengan kain basah untuk membersihkan sisa kotoran. Lalu, keringkan dengan menggunakan lap kering. Proses pengeringan penting untuk memastikan karpet benar-benar kering dan mencegah kelembapan yang dapat menyebabkan jamur atau bau tidak sedap. Langkah ketiga, layar atas dipasangkan kembali dengan karpet layar bawah. Dan sudah deh, karpet layar atas dan layar bawah akan kembali dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!